Juga ada beberapa penyanyi solo pria yang punya karir yang cukup cemerlang. Di antaranya David Aldiano dan juga Petrasio Hombing, inget gak? Ada Afgan juga, udah cakep. Pria sukses lagi ya. Penyanyi kelahiran Jakarta 10 April 1992 ini mungkin cocok dijadikan sebagai role model oleh para remaja Indonesia. Keberhasilan Petra berkarir di dunia musik tidaklah ia dapatkan dengan mudah. Petra sempat beberapa kali ditolak oleh berbagai labor rekaman. Petra terpaksa menjual mobil kesayangannya untuk membiayai album pertamanya yang dibeli label Petra. Sebuah single berjudul Cinta Tak Kemana-Mana sukses melambungkan namanya dan menempatkannya di jajaran top penyanyi pria favorit di Indonesia. Afgan Shah Reza Penyanyi solo berdarah Minang ini adalah solois yang paling bersinar saat ini. Sejak album pertamanya dirilis tahun 2008, Afgan telah mengoleksi berbagai piala dari penghargaan musik world paling bergensi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lewat single-singlenya, Afgan kian berada pada posisi penyanyi solo pria terbaik sampai saat ini. Salah satu figur penyanyi muda berbakat Indonesia lainnya adalah Fidi Aldiano. Fidi mulai mencinta perhatian pencinta musik Indonesia setelah merilis sebuah single berjudul Nuansa Bening. Selain memiliki suara yang indah, Fidi juga lihai bermain piano dan juga menciptakan lagu. Seorang penyanyi yang bakatnya ditemukan melalui sebuah ajang pencarian bakat, Judika. Walaupun menjadi runner-up, Judika langsung masuk ke jajaran artis papan atas Indonesia. Pada SEA Games 2011, Judika dipercaya menjadi salah satu pengisi acara dengan membawakan lagu BS1. Selain menyanyi, Judika juga menggeluti dunia acting. Di tahun 2009, ia berhasil menjadi aktor pendatang baru terbaik Indonesian Movie Award lewat film Jago Merah. Lagu-lagu yang dibawakan oleh Judika sampai saat ini selalu berada di urutan teratas musik Indonesia. Marcello Tahitu, atau yang lebih dikenal dengan nama Elo. Ia adalah anak dari penyanyi Diana Nasution dan juga sepupu dari Glenn Fradling. Elo memulai debutnya di dunia musik lewat album Pergi Untuk Kembali yang merupakan salah satu album terlaris pada tahun 2005. Lewat album tersebut, Elo mendapatkan dua penghargaan sekaligus pada anugerah musik Indonesia 2005. Sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan album terbaik. Selain itu, Elo juga dikenal sebagai pencipta lagu dan model iklan. Muda, bertalenta, mempesona, dan yang pasti kaya raya. Mereka adalah para pria yang punya suara emas. Iya, tapi yang keempatnya single ya, yang satu sudah hampir nikah nih. Judika ya, sudah mau nikah. Jadi masih ada kesempatan buat empat cowok lagi. Oh, gini. Masih ngarap. Beda orientasi nih kayaknya ya. Iya, enggak namanya juga cewek ya. Iya, wajar, wajar. Iya, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali dengan berita yang menarik lainnya.